Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Paredes. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Ika. Mas Joshua, ini kita masih juga akan menghubungkan dengan Omicron ya. Kalau tadi dibahas mengenai indeks, rasa-rasanya pelaku pasar sudah mulai tidak terlalu khawatir begitu untuk IHSG. Nah, untuk rupiah sendiri apakah masih diselimuti oleh kekhawatiran Omicron ini? Ya, saya pikir dalam seminggu terakhir ini selain sentimen Omicron, ada dua faktor lainnya yang juga turut mempengaruhi pergerakan rupiah dan juga pasar keuangan domestik. Yang kedua adalah, selain Omicron, yang adalah terkait dengan pernyataan dari Jerome Powell dan juga beberapa pejabat The Fed di minggu lalu, terkait dengan proyeksi inflasi yang diperkirakan akan cukup persisten di tahun depan, sehingga ini memberikan ekspektasi bahwa, ataupun The Fed mempertimbangkan, akan mempertimbangkan di FMC tanggal 15 Desember mendatang, untuk mempercepat, mengakselerasi proses tapering. Artinya, yang diperkirakan sebelumnya tapering ini berakhir di Juli 2022, ini kemungkinan akan dipercepat. Dan percepatan dari proses tapering itu, ini berimplikasi kepada ekspektasi juga pada kenaikan sepunga The Fed. Sehingga itu faktor lainnya, selain Omicron yang juga mempengaruhi rupiah, dan faktor lainnya lagi adalah, terkait dengan warning yang disampaikan oleh Moody's, rating agency, terkait dengan prospek ekonomi Indonesia yang akan turut mempengaruhi juga fiscal sustainability dan juga proses pemulihan ke depannya, apalagi dengan yang akan dipengaruhi oleh varian baru dari COVID-19. Sehingga pernyataan dari Moody's pun juga ini memberikan warning bahwa ada potensi juga bahwa Moody's pun juga akan berpotensi untuk melakukan adjustment dalam rating Indonesia. Sehingga ketiga faktor itulah yang membuat rupiah cenderung tertekan dalam seminggu terakhir ini. Namun kalau kita lihat di perdagangan awal hari ini, ini cenderung rupiah dibuka menguat di 14.430. Dan kita melihat bahwa beberapa sentimen risk-off ini selama beberapa hari terakhir ini di perdagangan Amerika tadi malam cenderung sudah mulai berbalik kepada risk-on di mana pasar saham AS juga menguat dan juga safe haven asset Japanese yen dan juga Swiss franc ini sudah mulai terkoreksi. Artinya mudah-mudahan kita melihat bahwa risk-on sentimen akan cukup mendominasi di perdagangan hari ini. Oke, pernyataan atau statement dari Jerome Powell ini bisa diasumsikan bahwa ini kebijakan dari The Fed ini makin agresif atau seperti apa lalu kemudian respon pasar bagaimana menanggapi hal itu? Ya tentu karena pertama dinominasikannya kembali Jerome Powell oleh Presiden Biden ini juga dibandingkan dengan Dale Brainerd yang cenderung lebih dopis. Ini juga mengindikasikan bahwa keputusan ataupun kebijakan dari The Fed akan more hokis ya. Dan di samping itu juga investor pun juga masih mengantisipasi apabila dengan dipercepatnya progresista pering di tahun depan ini akan diikuti dengan kenaikan sekubunga di semester kedua tahun depan. Sehingga makanya kalau kita lihat di pasar obligasi domestik ya ini yield obligasi dalam seminggu terakhir ini naik lebih dari 15 basis point yang 10 tahun dan juga rupiah ini cenderung melalui pelemahan ya. Kemarin hampir menembus 14.450 tapi ditutup di bawah 14.450 dan hari ini pun juga sudah bergerak di agak lebih menguat ya rupiah. Jadi tentunya dalam hal pasar obligasi investor cenderung, investor asing saat ini masih menurunkan kepemilikannya tapi di sisi lainnya perbankan, insurans, dan juga pension fund ini masih menambah kepemilikannya sehingga ini diharapkan akan tetap menjaga stabilitas rupiah dan juga stabilitas di pasar SBN-nya. Oke, pasan juga menantikan rapat dari The Fed ya. Nah, di tengah penantian ini apakah rupiah masih punya cukup daya tahan yang cukup untuk menantikan dinamika yang terjadi? Ya, saya pikir sebelum kita melihat The Fed meeting di minggu depan, di akhir pekan ini memang pasar akan menantikan rilis data inflasi bulan November di mana diperkirakan inflasi tahunannya ini akan kembali meningkat lagi ya di kisaran 6,7% dan ini merupakan tertinggi, saya pikir level tertinggi bagi Amerika Serikat. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan, ditambah lagi dengan data yang dirilis di akhir pekan lalu terkait dengan tingkat pengangguran yang juga kembali turun. Tentunya ini memberikan, apa namanya, ekspektasi bahwa kemungkinan besar The Fed akan mempercepat Tepernation juga akan berimplikasi juga kepada kemungkinan untuk kenaikan suku bunga The Fed yang akan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, sehingga saya pikir memang rupiah masih akan untuk melemah lebih jauh lagi, saya pikir memang tidak, tapi penguatannya kita harapkan masih akan bisa terrealisasi ya dalam beberapa hari ke depan, menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat dan juga jelang rapat FMC bulan Desember ini. Kalau kita bahas sentimen dari domestik, tentu ada hubungannya juga dengan kebijakan pemerintah memperlakukan atau meningkatkan level PPKM di jelang tahun baru ini. Ini bagaimana dampaknya terhadap rupiah, ataukah memang ada sentimen yang lebih kuat mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, saya pikir kebijakan pemerintah terhadap PPKM di akhir tahun ini, saya pikir memang tidak lebih mendominasi ya ketimbang sentimen dari eksternal seperti Omikron dan juga pernyataan Jerome Powell dan juga pernyataan Moody's kemarin ya. Jadi sejauh ini kami belum melihat sentimen yang cukup, reaksi yang cukup berlebihan ya terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dan disampaikan juga kemarin oleh pemerintah bahwa kebijakan PPKM level 3 ini, jelang Nataru, ini pun juga tidak akan diimplementasikan secara serentak ya untuk di seluruh daerah. Sehingga tentu dampaknya kepada ekonomi pun juga kita harapkan tidak lebih signifikan dibandingkan dengan kondisi pada saat pembelakuan PPKM darurat atau PPKM level 3 dan 4 di bulan Juli dan Agustus yang lalu. Jadi tentu rupiah kita pikirkan ini masih akan lebih didominasi oleh sentimen dari eksternal. Oke baik, terima kasih Mas Joshua atas informasi serta analisisnya. Pemerintah demikian, Shift Economics Bank Permata, Joshua Pardede.